Oke, sesi kali ini Bapak ingin menyampaikan bagaimana cara mengaktifkan notifikasi di Google Classroom. Jadi di Google Classroom itu nggak ada notifikasi sama sekali, Pak. Sehingga kalau ada komentar atau ada yang menyapa di Classroom, kita nggak tahu kalau nggak buka Classroom. Oke, saya buka ini contohnya. Sekarang notifikasi saya matikan ya. Saya menghidupkannya, saya pilih. Buka aja Classroom. Seperti ini, kita buka Google Classroom kita. Kemudian kita pilih di sini. Cari di paling bawah. Di sini ada namanya Stellan. Kita klik Stellan. Nah, di sini mensinkronkan melalui data seluar atau tidak. Misalnya kita setidak saja. Ini mau dikirim notifikasi ke email atau tidak. Kalau ini dihidupkan, maka nanti akan ada notifikasi ke email. Jadi di email itu isinya Classroom aja ya. Ini saya matikan. Kemudian notifikasi kelas ya. Kita klik aja notifikasi kelas di sini. Nah, di sini kita bisa hidupkan. Misalnya kelas 2AK saya hidupkan notifikasinya. Jadi setiap kali ada komentar atau apa sapaan di kelas 2AK akan ada notifikasi. Kelas 3AK juga sama. Jadi dihidupkan misalnya. Diklik saja. Kemudian 1AK dihidupkan. Begitu cara mengaktifkan notifikasi di kelas atau mata pelajarannya ya. Kita back. Kemudian kita masuk ke notifikasi perangkat. Nah, ini kalau kita mau kasih notifikasi di perangkat. Tapi saya rasa kalau perangkat tidak ya. Karena ini tadi pertanyaannya notifikasi kelas. Notifikasi di Classroom. Ini juga bisa diaktifkan kalau mau diaktifkan di notifikasi email. Jadi setiap kali ada pemberitahuan di Classroom akan ada pemberitahuannya di email. Seperti itu. Oke. Ini karena email saya juga saya perlukan. Maka saya tidak hidupkan notifikasinya. Kenapa nanti takutnya di email itu banyaknya cuma Classroom saja. Takutnya ada email yang penting malah terlewat sama saya. Kita ke back. Seperti itu ya. Nah, begitulah cara mengaktifkan notifikasi di Classroom. Silahkan dicoba. Silahkan dicoba.